Pemirsa Mozaik Islam, Rasulullah SAW adalah Nabi serta Rasul terakhir sebagai tuntunan manusia hingga akhir zaman. Islam, agama yang diusung beliau adalah agama kebenaran yang datang langsung dari sang pencipta. Kebaikan selalu datang dengan penuh hambatan. Islam mendapatkan banyak pertentangan. Islam disebut sebagai agama baru, hasil buah pikir Nabi Muhammad SAW pada 1400 tahun yang lalu. Tuduhan palsu ini hadir dari pembeluk agama sebelumnya yang merasa agama mereka usang atau tergantikan dengan yang baru. Ketakutan ini wajar terjadi karena mereka tidak mengerti makna Islam sesungguhnya. Islam berarti damai, selamat dan juga berserah diri. Yang artinya penyerahan sepenuhnya hanya kepada satu Tuhan, pemilik semesta alam. Allah SWT berfirman, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 162 hingga 163. Sikap pasrah berserah diri serta tunduk kepada perintah Allah SWT juga menjadi bukti kebenaran Islam. Perilaku ini ternyata juga telah ditunjukkan oleh para nabi terdahulu beserta para pengikutnya sejak zaman Nabi Adam. Peristiwa bayi Nabi Musa yang hanyut di sungai Nil juga menjadi contoh kepasrahan dan keserah diri Ibu Nabi Musa terhadap perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim juga melakukan perbuatan yang sama. Setelah 94 tahun menunggu kehadiran buah hati, beliau rela mematuhi perintah untuk menyembeli putra tercintanya, Nabi Ismail. Ikhlas dan pasrah karena perintah tersebut datang dari sang pemilik kehidupan Allah SWT. Masih banyak kisah kenabian lain yang menunjukkan tentu ketaatan yang sama terhadap perintah Allah SWT. Kepasrahan dan penyerahan diri semua Nabi sangat sesuai dengan makna Islam. Dan dengan landasan ini dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya seluruh Nabi adalah Muslim. Allah SWT berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali, bukanlah dia termasuk kolonan orang-orang musrik. Surat Ali Ibran ayat 67 Persamaan ajaran para Nabi lainnya adalah dalam perkara makanan yang diharamkan. Seperti kita ketahui, bekonsumsi babi adalah haram hukumnya di dalam Islam. Dan ternyata, perkara haramnya jenis makanan tersebut juga disiarkan oleh para Nabi sebelumnya. Tidak hanya sampai disitu persamaannya, para Nabi terdahulu juga melarang minuman kamar yang memabukan. Dan juga semuanya mengajarkan kewajiban kitan atau sunat. Dan yang lebih menguatkan lagi bahwa semuanya Muslim adalah semua Nabi terikat dalam tali persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, Saya yang lebih dekat dengan Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua Nabi-Nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedangkan agamanya satu. Hadis Rewet Bukhari Kesamaan ajaran yang dibawa para Nabi terdahulu menjadi bukti konkret bahwa hanya ada satu sumber berasalnya perintah dan larangan tersebut. Dialah yang maha besar Allah SWT. Hal ini pula menjadi jawaban atas tuduhan dan fitnah yang menyebutkan Islam merupakan agama baru. Islam telah ada sejak manusia pertama dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan penutup. Dengan kedatangan beliau, maka sudah jelas terhapuslah syariat yang dibawa Nabi terdahulu. Allah SWT berfirman, Pada hari ini telah ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepada munikmatku dan telah ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Surat Al-Ma'idah ayat 3 Sedikit kutipan dakwah dari ulama dan cedekiawan muslim Ahmet Ida berikut ini. Semoga semakin dapat mencerahkan akal serta melenyapkan kerancuan pikiran dalam memaknai Islam. Terima kasih telah menonton! Penolakan terhadap kebenaran, sungguh perbuatan yang merugi, jalan yang mereka tempuh adalah pilihan mereka. Islam adalah agama kedamaian. Jika sejumlah golongan menolak kedatangan Islam, jangan dibenci dan dijadikan musuh kecuali jika mereka yang menganggap Islam adalah musuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagian kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang solim. Surat Al-Murtahana, Ayat 8 dan 9 Pemirsa musik Islam, sebuah kenikmatan tak tertandingi sebagai pemeluk Islam sejak lahir ataupun paru mu'alaf. Jangan sampai kenikmatan tersebut.